Intro Tangis haru ayah Asep pecah ketika Bapak Jokowi angkat ia menjadi anaknya. Sungguh hal yang tak terduga dengan keputusan Bapak Jokowi, Bapak Presiden Indonesia saat ini yang sangat mengagetkan jagad maya. Pasalnya Bapak Jokowi yang sudah memiliki tiga orang anak yaitu dua laki-laki dan satu perempuan ini ternyata masih sedia untuk mengangkat Tia menjadi putrinya. Tia gadis cantik dan baik hati ini memang memiliki kisah hidup yang sangat menyedihkan. Bahkan tak semua orang bisa melewati dengan apa yang sudah Tia hadapi sedari usianya masih balita. Sungguh ironis bahwasannya ibu yang sudah menaruhkan nyawanya untuk melahirkan Tia si pemulung cantik ini namun tak disangka. Ternyata Tega dibuang dengan sengaja karena memang tak mengharap kelahiran Tia kala itu. Akhirnya Bapak Asep pun merawatnya hingga tumbuh menjadi gadis remaja yang baik dan sopan. Bahkan dengan adanya Tia pula, ekonomi keluarga bisa terbantukan menurut Bapak Asep. Lalu apa yang membuat Bapak Jokowi dan Ibu Iryana tersentuh hatinya untuk mengadopsi Tia menjadi anak angkatnya dan akan diajaknya tinggal bersamanya. Namun sebelum kita lanjutkan beritanya, alangkah baiknya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jika sudah inilah berita selengkapnya. Bapak Jokowi memang seorang Bapak Presiden yang penyayang. Di mana ada warganya yang kesusahan, di situ pasti akan dibantu olehnya. Tak terkecuali dengan Tia, gadis pemulung cantik ini yang sudah banting tulang untuk mengais rezeki dengan cara memulung sampah kardus bekas hingga botol-botol bekas yang pasti akan dijualnya jika sudah terkumpul. Dan uang hasil penjualan tersebut akan dibuatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama Ayah Asep. Dan juga untuk uang saku dirinya di kalah waktu sekolah. Memang Tia diketahui saat ini sedang duduk di bangku sekolah menengah pertama dan berada di kelas 7. Bukan berarti dengan bekerja menjadi pemulung, Tia berhenti untuk sekolah. Namun sebaliknya, ternyata Tia lebih memintingkan sekolah pasalnya jika ada tugas sekolah yang sangat banyak maka Tia tak akan pergi memulung sampah. Hal ini dikarenakan Tia ingin menggapai cita-cita setinggi-tingginya agar supaya bisa memperbaiki nasib hidup saat ini. Semoga cita-cita yang Tia harapkan bisa tercapai. Cukup sekian berita yang Tila Selebriti hadirkan. Terima kasih dan sampai jumpa.